Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara Sirekap KPURI seakan tidak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Ya, bahkan ini berdampak pada perolehan suara industri decalek dan raihan suara partai tergerus. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPURI tak menampilkan form C hasil partai perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan celek dari partai perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap form C1 atau C hasil pemilu partai perindo tertutup atau tidak ditampilkan. Seperti di wilayah kota Sibolga-Sibolga Selatan TPS 11, TPS 014, dan TPS 008. Sementara di Nia Selatan Lahusa TPS 001, dan Selatan Indanotae Hilimbowo TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatra Utara 2. Diduga kecurangan yang terjadi berdampak besar pada perolehan partai perindo. Akibatnya perolehan suara partai perindo masih di bawah lawan-lawannya. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan hasil pemilu kepada masyarakat. Partai perindo saat ini masih menunggu hasil perhitungan rekapitulasi manual KPU. Terima kasih telah menonton!